Intro Halo guys, bertemu lagi dengan saya Yonofi Martanto dalam Like Channel Oke teman-teman Di episode Like Tips kali ini Kita akan membuat sebuah video ucapan selamat ulang tahun buat mantan Selscript Sorry, di episode kali ini kita akan bikin sebuah video ucapan selamat ulang tahun buat baca Ya, oke, buat seseorang Dengan menggunakan aplikasi PowerPoint Ya, PowerPoint Oke, jadi video yang akan kita buat kali ini kurang lebih seperti ini Oke guys, jadi ini bukan clickbait Atau semacamnya Video ini benar-benar hanya kita buat dengan menggunakan PowerPoint Seperti apa caranya? Sebelum lanjut, silahkan teman-teman klik tombol subscribe besarkan loncengnya Agar bisa terus update video-video terbaru dari kami Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan share video ini ke media sosial Jika teman-teman menganggap bahwa video ini bermanfaat Oke, lanjut Pertama-tama kita buka aplikasi PowerPoint-nya Di sini saya menggunakan PowerPoint 2016 Ya, yang sudah menyediakan banyak template seperti ini Silahkan teman-teman pilih template-nya yang mana Bisa dipilih, silahkan Dipilih-dipilih Saya menggunakan template yang ini Yang batch Yang warna kuning-kuning ini Tapi kalau teman-teman mau silahkan coba yang lainnya Di sini kita memilih warna dasarnya Ya, silahkan pilih sesuai dengan selera Ya, selera makanan Ya, silahkan Kemudian kita klik create Setelah itu kita buat 4 slide seperti ini Untuk slide pertama kita kasih tulisan Ini, tapi kalau teman-teman mau Menggunakan kata-kata yang lain juga silahkan Terserah, silahkan berkreasi Di slide ketiga ini kita menggunakan sebuah gambar Setelah kita insert gambarnya Seperti biasa ya Kita ke picture layout Picture layout seperti ini Di sini, kemudian kita pilih mode yang seperti ini Dan bisa juga silahkan Bisa juga menggunakan mode lain Silahkan kalian berkreasi Sesuka hati Kemudian kita kasih tulisan Seperti ini Nah, untuk slide keempat ini Menggunakan word art Ini bisa menggunakan word art Bisa juga menggunakan Text biasa saja Tergantung dari Apa yang membuat nyaman Aneh ini text Ya, oke Nah, setelah itu Kita pergi ke bagian Mana ini Transform Kita ke bagian transform Lalu kita pilih model Seperti apa model hurufnya Yang ingin kita buat Yang akan kita buat Setelah itu Oke, sekarang kita mengatur Transisinya Agar Terlihat seperti video Di slide pertama kita pergi ke transition Kemudian kita pilih Di sini saya menggunakan fade Tapi kalau misalnya teman-teman Sekali lagi kalau teman-teman Mau menggunakan transisi yang lain Silahkan bisa Hasilnya juga akan sama Hanya Ya, di sini Kreativitasnya diperlukan Bagaimana menggunakan Memilih transisi yang baik Setelah kita memilih transisinya Kita pergi ke bagian Advanced slide Yang ada di sebelah sini Nah, kemudian On mouse kliknya Kita Hilangkan centangnya Kemudian kita Kasih centang di After Nah, lalu kita kasih Timing di situ 5 detik Nah, ini berguna untuk Ketika kita menyimpannya Dalam bentuk video nanti Hasilnya Slide-nya akan Secara otomatis Berpindah Setelah 5 detik Nah, kita lakukan hal yang sama Untuk slide kedua juga Kita kasih transisi Di sini saya mau Tulisannya memiliki animasi Jadi saya ke Tab animasi Lalu Saya kasih sebuah Saya kasih sebuah efek Untuk tulisannya Yaitu zoom Setelah itu Kita Kembali ke Transisi Lalu Lakukan hal yang sama Tadi kita hilangkan Checklist Untuk di mouse kliknya Lalu Kita kasih Checklist di After Sama Durasinya 5 detik juga Dan setelah itu Di slide ketiga Kita melakukan hal yang sama Kita kasih transisi Terserah ya Di sini Transisinya bebas ya Silahkan Berkreasi Mana yang bagus Mana yang Membuat Kalian bahagia Dan di Advanced slide nya Kita lakukan hal yang sama Kita kasih Timing Lalu kita hilangkan Centang yang ada Di mouse klik Sama juga Untuk slide keempat nya Kita lakukan hal yang sama Kita kasih Transisi Kemudian kita Ke advanced slide lagi Lalu kita kasih Timing di situ Berapa detik Tulisan ini Akan Ditampilkan Sekarang kita coba Preview dengan Menggunakan Dengan Menekan F5 Seperti biasa Pada aplikasi PowerPoint Nah disini Saya tidak menekan Apa-apa Dan Karena kita Tadi sudah kasih Timing Sehingga Secara otomatis Slide nya Berganti setiap 5 detik Atau Sesuai dengan Waktu yang kita Kasih tadi Seperti ini Oke Ya Nah Sekarang Videonya ini Sudah hampir jadi Tapi masih ada yang Kurang Yaitu suara Nah bagaimana Cara kita akan Memasukkan Back sound Caranya kita Ke insert Lalu kita Pilih audio Kemudian Audio on my pc Yang ini ya Ini nih Lihatnya Ya kita klik Kemudian kita Memilih audio Yang akan kita Masukkan Nah setelah kita Ketemu audionya Kita mengatur Audionya ini Agar pada saat Kita Memulai slide nya Secara otomatis Musiknya juga Berjalan Caranya Kita ke Tab playback Lalu Kita klik Kita atur dulu Start nya ini Menjadi Automatical Automatical Kemudian kita Kasih centang Di play across Slide Kemudian kita Kasih juga Loop until stop Loop until stop Ini berfungsi Ketika Musiknya Lebih panjang Daripada durasi Videonya Maka Musiknya ini Akan diulang-ulang Terus Kemudian terakhir Kita pilih Play in background Kita kasih Kita pilih Di bagian Audio styles nya Kita pilih Play in background Oke setelah itu Kita cek Ya oke Jadi musiknya Sekarang Videonya sudah ada Jadi sudah Lebih keren Nah sekarang Ini kan dalam Bentuk PowerPoint Nah bagaimana Cara kita menyimpannya Menjadi sebuah File video MP4 Kita ke File Lalu kita Export Kemudian Disini ada Create a video Create a video Kita klik Create a video Kemudian kita Tentukan Kualitasnya Disini Bisa Presentation Quality Itu 1920x1080 Kemudian Internet Quality Itu 1280x720 Pixel Kemudian Untuk User Recorded Timings And narration Ini kita Tidak perlu Ubah apa-apa Dan setelah itu Kita klik Create video Kita tinggal Tunggu beberapa Menit Untuk Proses rendering Videonya Dan Oke Sekarang sudah Selesai Gimana guys Gampang kan Ya jadi Kita harusnya Bersyukur guys Karena Dengan teknologi Yang semakin Canggih saat ini Kita Media-media Yang Kadang Kita lihat Sebagai Media yang kecil Seperti PowerPoint ini Yang mungkin Dalam pandangan kita Kita bisa Bisa Cuma pakai Sebagai Media untuk Presentasi Ternyata Bisa juga Kita Gunakan Untuk Membuat Sebuah Video Dan Ini tentunya Lebih Simple Dibanding Dengan Kita harus Membuat Sebuah Video Atau Animasi Dengan Menggunakan Adobe Premiere Atau Quarter Effect Ya walaupun Dari segi Kualitasnya Pastinya Tidak bisa Dibandingkan Tapi Untuk Membuat Video-video Sederhana Seperti Ini Bisa Kita Coba Oke Sekian Untuk Tips Kali Ini Guys Selamat Main Coba Sayangnya Saya Nggak Bisa Coba Karena Dia Muka Bikin Video Ucapan Tapi Buat Siapa Saya Kan Jomblo Masa Buat Mantan Intinya Itulah Ya Oke Guys Jangan Lupa Untuk Like Comment Dan Share Video Ini Jika Kalian Menganggap Video Ini Bermanfaat Dan Ingat Juga Jangan Lupa Kalau Belum Silahkan Di Subscribe Agar Terus Update Konten Konten Terbaru Dari Channel Saya Oke Sampai Ketemu Di Video Berikutnya Merak Ente Sampai